Goho Chong Leong jilid 4. Demikian, malam itu ia jadi tak dapat tidur. Adalah setelah Fajar mendatangi, ia bisa pulas juga, melainkan sekejaban, sebab segera ia mesti keluar lagi ke kantor, akan saksikan jalannya peperiksaan mayat, akan kasih laporan lebih jauh pada pembesar di Wampeng dan ke kantor Teotok. Di lain pihak, kantor pembesar di Kuansiang jadi ramai, karena waktu orang banyak dengar hal kejadian semalam, mereka berduyun-duyun pergi menyaksikan mayat. Baru sekarang orang dapat tahu bahwa si penjual silat yang apes itu sebenarnya ada orang polisi rahasia dari Kamsiok yang sedang menjalankan tugas dan jadi korban dari tugasnya itu. Tentang si penjahat, orang banyak lantas menduga-duga di gedung siapa seminginya mereka itu. Malah beberapa orang yang kenal lau Taipo telah cari kausu ini buat minta keterangan lebih jauh. Itu hari Taipo ada sangat repot, terutama di waktu ia bantu Siang Moai urus mayatnya Coakiu setelah selesainya peperiksaan. Penguburan dilakukan itu hari juga, tapi itu sebenarnya bukan penguburan, hanya peti jenazah dititipkan di Kamsiok Giyatue, tempat penitipan mayat untuk orang asal Kamsiok. Oleh karena Siang Moai berada sendirian, Taipo anggap tidak cocok buat si Nona tetap mondok di rumah pondokan yang butut, dari itu ia lantas cari tempat baru, di jalan B.E.S.Y.K. di luar Cianmui, ia sendiri lantas pergi ke Coanhin Piauatiam. Malamnya kira-kira jam 1, Taipo kata pada Yo Kiantong, sekarang sudah tidak siang lagi, hatiku tidak tenteram. Siang Moai tinggal bersendiri di rumah penginapan, aku anggap ia berada di tempat yang tidak aman. Tanda petik, kau berpikir terlalu dalam, Yo Kiantong menghibur. Toh rumah penginapan itu letaknya di depan Piauatiam kita dan itu ada rumah penginapan yang besar. Siapa berani satroni ia dan membunuhnya? Lao Taipo menggelengkan kepala. Siapa berani pastikan ia bilang. Makin rumah penginapan besar, tetamunya makin banyak dan terdiri dari segala golongan. Aku merasa bahwa muridnya Peganholia tak mau begitu saja bikin habis perkara ini. Kota telah menjadi gempar, mereka tentu merasa gelisah di tempatnya mengumpat itu. Mustahil mereka tak khawatirkan yang rahasia mereka nanti terbongkar. Oleh karena ini, aku menduga kalau mereka tidak lantas angkat kaki, mereka tentu akan cari siang muai, untuk dibikin habis jiwanya. Malah jiwaku sendiri ada turut terancam bahaya. Piau hia, sebagai kandaku, kau sendiri pun mesti waspada. Tanda petik. Aku tidak takuti segala Peganholia kata Yokiantong yang nyalinya besar, tetapi yang di dalam kota raja ada penjahat ulung sebagai ia itu, inilah menyebalkan. Aku pikir akan besok ketemui Tek Ngoia, supaya ia pergi menghadap Tiat Puelek, KHU Kong Chiao dan Giyok Tai Jin akan sampaikan pengharapan kita untuk membantu pada pembesar negeri buat cari dan bekuk penjahat itu. Kau bilang penjahat itu berdiam di satu gedung besar, bukti apa kau punya? Ada, jawab taipo, hanya sekarang aku belum berani jelaskan itu, sebab kedua penjahat itu katanya ada dari pihak Butong Pei dan segolong dengan Kang Lem HOO dan Li Bo Peek, malah katanya mereka pun ada kenal satu pada lain. Tanda petik. Aku tidak mengerti, kata Yokiantong. Turut apa yang aku ketahui, Kang Lem HOO tidak punya murid dan Li Bo Peek tidak punya Suheng atau Sutae. Aku percaya penjahat-penjahat itu telah bersendarkan namanya Kang Lem HOO dan Li Bo Peek untuk gerta atau pengaruhi orang. Benar atau tidak itulah bukannya soal, taipo terangkan, tetapi tadi malam aku telah tempur mereka dan aku dapat kenyataan buge mereka benar berasal Butong Pei. Ilmu silat pedang dari Butong Pei aku tidak takuti, tetapi yang aku buat jury adalah, ia menunjuk keluar jendela dan meneruskan, kita sekarang bicara dengan leluasa di dalam kamar, di luar siapa tahu jikalau mereka sedang mencuri dengar, dan jika aku sebut dengan jelas tentang mereka, bisa-bisa dari luar akan menyambar pedang yang akan meminta jiwaku. Tanda petik. Wajahnya Yogyantong berubah dengan segera, sambil tangannya menyambar ke belakang, pada tombaknya, ia berbangkit dan mengawasi keluar jendela. Taipo, bicaralah ia kata kemudian, dengan sengit, sebagai juga di luar benar ada orang yang asik intai mereka. Beritahukanlah di mana tempat mengumpatnya kawanan penjahat itu, besok aku telah bisa berdaya. Tanda petik. Tetapi Laut Taipo tertawa. Piau hia, baik kau jangan usilan, ia kata. Seorang yang membuka dua piau tiam dengan berbareng, ia tak mampu membagi dirinya dengan sempurna, beda dengan aku yang sebatang kena dan luntang lantung saja, tak ada yang aku pikirkan. Sekarang ini aku merasa berlegah hati, sebab meski benar Coat Tekong telah mesti korbankan diri, aku toh sudah ketahui di mana adanya itu pedang mustika, yang mana menyatakan bahwa aku bukanlah si pencuri. Benar si penjahat belum dapat ditangkap, tetapi dalam penyelidikanku, aku sudah peroleh hasil. Maka kini tinggal usahaku selanjutnya akan tempur penjahat-penjahat itu. Aku belum puas sebelum mereka dapat dibekuk dan dibelenggu untuk dipasrahkan kepada pembesar negeri. Di waktu bicara, kausu ini nampaknya keren sekali. Sehabis itu Taipo lantas minta kandanya pergi tidur, ia sendiri pun beristirahat, setelah sampai jam tiga, dengan bawa sebatang golok ia pergi keluar untuk meronda. Di waktu demikian, malam ada sunyi dan senyap. Semua pemilik toko atau rumah penginapan sudah tidur dengan nyenyak. Taipo pergi ke hotel di mana siang moai menumpang, ia menghampirkan jendela kamarnya si Nona. Ia dengar si Nona masih menangis mengalun perlahan-lahan. Kasihan. Pikir ia yang lantas saja lompat naik ke atas genteng, akan mendekam di situ. Ia mandah kasih dirinya di timpah mbon dan diserang angin, ia berdiam di tempat gelap sampai kira-kira dua jam lamanya. Karena cuaca fajar mulai perlihatkan diri, ia lalu loncat turun dari atas genteng, kembali ke piau tiam, masuk ke kamarnya dan tidur. Ia tidur tak lama atau seng pagi telah datang, maka ia lalu bangun dan bersihkan tubuh, akan kemudian lekas pergi ke seberang. Tak kala itu siang moai sudah bangun dari tidurnya, ia sedang bukai sepasang gelungnya, buat diubah menjadi sebuah kuncir yang panjang, yang ia libatkan benang putih. Bajunya yang merah ia telah tukar dengan baju biru, begitu pun celananya. Sepatunya ia tandai kain putih. Karena ia tak pakai pupur, kulit mukanya tertampak lebih hitam, tetapi manisnya tak hilang. Kapan Nona ini lihat Taipo masuk ke dalam kamarnya, ia lekas turun dari pembaringan. Tadi malam ada datang orang kemari, masuk ke dalam. Titik. Si Nona beritahukan. Taipo bersenyum. Aku tahu, itulah aku. Aku datang untuk melindungi kau karena aku khawatirkan akan dirimu. Tanda petik. Si Nona nampaknya berduka atau tak mengerti. Kau tinggalkan uang di sisi bantalku, apa artinya itu ini Nona tanya. Di waktu mengucap demikian, tampak mukanya berubah menjadi merah. Tapi Taipo terperanjat sampai ia keluarkan jeritan tertahan. Apa kau bilang? Wang ia tanya dengan cepat. Dari peti kayunya, Siang Moai tarik keluar sebungkus uang. Ini uangnya. Tadi malam sebelumnya tidur, aku telah tutup pintu kamar dan kunci sendiri, akan tetapi barusan ketika aku mendusin, aku dapatkan ini bungkusan uang di sisi bantal kepalaku. Pintu kamarku juga telah terbuka. Tanda petik. Bahna heran, wajahnya si Kau Su menjadi pucat. Inilah heran, ia berpikir, tadi malam toh aku mendekam di atas genteng dua jam lamanya dan pasang meta, kenapa aku tidak tahu dan tak melihat ada orang datang dan pergi? Apakah di dalam ini rumah penginapan ada iblisnya? Tapi ia tak mau hilang muka, lantas ia tertawa. Kau tentu kaget, bukan ia bilang. Aku main-main saja, uangku tak ada tempat untuk disimpan, aku sengaja bawa kemari buat kau tolong simpani. Tetapi di sini juga bukan ada tempat yang aman, aku pikir kau harus pindah. Tanda petik. Nona Cho'a awasi itu Kau Su. Ia tak pakai yang Cie tetapi pada pipinya tampak sedikit semu merah. Lain kali aku harap kau tidak berbuat pula sebagai ini, ia bilang, sikapnya malu-malu jikalau kau pikir hendak pengaruhi aku dengan uang, aku akan gusar. Aku sekarang sudah yatim piatu, kau telah bantu banyak padaku, apalagi yang aku bisa bilang? Aku tidak bisa berbuat lain daripada ikut kau. Hanya sekarang aku baru saja kematian ayahku, maka taruh kata aku mesti menikah dalam perkabungan, itu. Baru bisa terjadi selang lagi satu bulan. Biarlah uang ini dititipkan padaku, kemudian kau boleh pakai untuk undang tetamu-tetamumu. Lautai Pogirang tak kepalang, ia berseri-seri. Tapi kapan ia ingat itu uang, hatinya berdebaran. Orang yang tengah malam buta rata menghantarkan uang itu niscaya uangnya bukan untuk kita berpesta pora. Ia berpikir. Boleh jadi sekali ini ada perbuatannya murid dari Pegan Holie. Tadi malam ia cegah gurunya bertindak lebih jauh, ia agaknya masih bisa menimbang atau mempunyai perasaan kasihan. Mungkin sekali binasanya Coat Tekong bukanlah maksudnya. Tadi malam kita tidak bongkar rahasianya, rupanya ia bersyukur, maka ia lantas datang menghantarkan uang untuk siang moai rawat mayat ayahnya. Oleh karena sudah terlanjur, Taipo tidak bisa buka rahasia terhadap Nona Coat. Begitulah, sesudah ajak bicara dan hiburkan si Nona, ia pulang kembali ke Piau Tiam dari saudara misannya. Ia ketemui Yo Kiantong, ia tidak sebut hal ada orang mengantar uang pada Coat yang moai, hanya ia beritahukan yang si Nona suka menikah padanya. Kau telah kenal begitu baik anak darah orang, kau memang pantas menikah dengannya, kata Seng Engkop Piau. Apa yang aku harap adalahkah selanjutnya bisa bekerja dengan jujur? Aku sendiri, tidak lama lagi tentu akan berhasil mebekuk dua penjahat itu, kemudian Teotok tentu akan kasih pekerjaan padaku, sedikitnya untuk kepala beberapa opas. Tanda petik. Taipo bersenyum. Aku harap ia kata. Kapan beberapa piausu ketahui Taipo bakal beristeri, mereka lantas memberi selamat. Kau mesti undang kita minum arak kegirangan, kata mereka. Kau mesti antar kita akan ketemui Nona pengantinmu. Toh aku masih belum menikah, kata Taipo, yang tidak menjadi likat. Sekarang ini tentu Ensomu merasa malu akan ketemui kau beramai, maka bersabarlah sampai sudah tiba waktunya. Untuk minum arak, sekarang juga aku bisa undang kau. Bagus, bagus berseru beberapa kawan itu. Nah, mari kita pergi. Taipo ambil luang, ia benar-benar ajak beberapa kawan itu pergi tenggak susu macan di sebuah rumah makan. Setelah berpisahan dari kawan-kawannya, di tengah jalan ia memikirkan daya untuk dapat menangkap kedua penjahat yang liahai itu. Bagaimana aku mesti bertindak sebentar malam? Apa aku boleh lantas satroni gedung Teotok? Bagaimana aku bisa masuk ke dalam gedungnya pembesar itu? Demikian ia berpikir, dengan tidak ada hasil keputusannya. Eh, kemana kau hendak pergi? Tiba-tiba ia dengar orang menegur selagi ia jalan sambil tunduki kepada. Ia terperanjat dan segera memandang kejurusan dari mana teguran itu datang. Maka ia lantas dapat lihat seorang umur kurang lebih 40 tahun, tubuhnya tinggi dan besar, mukanya merah tercampur hitam, bajunya dilapis makwa, dengan memakai kopiah batok. Dandanan itu mirip dengan dandanan lama dari Tibet. Tapi laut Taipo kenalkan orang itu, maka ia lekas-lekas menghampiri. Santo aku, sudah lama kita tak berpertemu ia kata sambil memberi hormat. Orang itu ada Piausu yang ternama di kota Paksia, karena ia ada suheng dari Jie Syulian atau Ngojaweng San Chengli, si Garuda berkuku lima. Ia memang kenal itu kau suh dari Puelekhu. Laut Taipo, berkata Piausu itu, aku dengar kemarin malam kau telah berbuat suatu apa. Kau ada sedikit keliru, Santo aku Taipo jawab sambil tertawa. Aku hanya urus suatu perkara yang hingga sekarang ini masih belum peroleh hasil apa juga. Tanda petik. Kalau begitu, pergi lekas kau cari keterangan, katang Ojiaweng, suaranya berubah jadi sungguh-sungguh dan keras. Asal kau dapat tahu di mana adanya Pegan Holiye, tak peduli ia sembunyi di gedung mana, lantas kau beritahukan aku, aku nanti pergi bekuk padanya. Jika di kota raja ini masih ada Ngojaweng, ia tak dapat mengijankan kawanan penjahat itu malang melintang. Bukan main girangnya Laut Taipo akan dengar ucapan itu. Ini adalah hal yang ia tak pernah sangka. Maka itu, kembali ia tertawa. Itu benar ia bilang, Toako memang ada Garuda Sakti, yang istimewa pandai menyengkeram si Luman Raseh. Cheng Li pun tertawa. Tahukah kau bahwa sumo aiku bakal lekas datang kemudian Ngojaweng tanya pula. Taipo terperanjat, tetapi segera ia jadi kegirangan. Apakah itu benar Toako? Dan bagaimana dengan Li Bowe, apakah ia juga akan turut datang bersama? Mereka tak tinggal satu rumah, kira bagaimana Li Bowe bisa datang sama-sama kata si Garuda berkuku lima. Kemarin dahulu dari Kielok ada datang seorang sekampung dengan aku, dialah yang bilang bahwa sumo ai sudah kembali dari Kang Lam dan tak lama lagi akan datang kemari. Sudah tentu kita tidak usah tunggu sampai sumo ai datang, malah lebih baik lagi bila kita bisa mendahului ia mebekuk si Luman Raseh itu. Benar juga. Mustahil orang-orang lelaki sebagai kita, tak mampu membekuk Raseh. Mustahil untuk itu kita mesti tunggui datangnya orang perempuan. Apakah dengan begitu kita bisa sebut diri kita Ngojaweng? San Cheng Li gembira sekali akan dengar kata-katanya kawan itu. Nah, pergilah kau cari keterangan baik, Toako Sahutlau Taipo. Berdua mereka berpisahan. Dengan tindakan lebar San Cheng Li berlalu dengan lekas ke jurusan selatan. Laut Taipo jalan beberapa tindak ke arah utara lantas ia mengkol ke BESYK. Ia mampir di Coan Hin Piao Tiam akan pinjam dua batang golok, dari situ dengan lekas ia menuju ke hotel buat tengok Coa Siang Moai. Nona Coa sedang duduk sendirian, dengan kepala tunduk dan air muka guram. Pada pipinya masih ada tanda-tanda air mata. Di atas mejanya, nasi dan sayurannya masih belum terganggu. Sampai sekarang kau masih berduka saja, itulah sudah tak perlu. Ito Lian Hoa lantas menghibur. Apa gunanya? Akan bersedih terus. Kita justru mesti makan nasi biar banyak, agar semangat kita terbangun supaya kita bisa bekuk si penjahat guna membalas sakit hati. Kau tahu, aku telah dapat kabar girang. Coa Siang Moai menoleh dengan Lai Su. Baru saja aku ketemu satu sahabat di tengah jalan, Taipo memberitahu lebih jauh. Ia adalah Ho Jioweng San Chengli, suheng dari Nona Jiye Siulian. Ia beritahukan aku bahwa sumuainya akan datang ke kota raja ini. Yang menggirangkan adalah San Chengli telah janjikan bantuannya kepada aku. San Chengli ada bangsa sembrono, aku sebenarnya masih sangsi akan terima bantuannya itu, tetapi bantuannya Jiye Siulian benar-benar sangat berharga bagi kita. Selama tiga tahun, Nona itu sudah malang melintang di seluruh Kang Lam, kabarnya bugeenya telah tambah maju bukan sedikit. Apabila ia datang, sepuluh pegan holie masih bukan tandingannya. Sekarang ini yang paling penting bagi tindakan kita adalah kita mesti bikin rase itu tetap berada di tempatnya, jangan kita keperak-keperak rumput hingga ular kaget dan kabur, sambil berbuat begitu, kita tunggui datangnya pembantu. Tanda petik. Nampaknya Siang Mo'ai tak terlalu ketarik hati. Kenapa kau masih mengharapi bantuan orang ia? Tanya. Aku bukannya terlalu mengharap bantuan orang. Sejak kemarin bertempur di Tawasya, aku baru dapat tahu pegan holie itu benar-benar lihai. Bertiga kita tidak mampu lantas bekuk padanya, apapula sekarang, kita hanya berdua. Apakah yang kita bisa berbuat? Di sebelah itu, kita jangan lupakan muridnya. Aku lihat justru si murid ada jauh terlebih gagah daripadanya, lebih-lebih pedangnya. Meskipun kita lihai, kita toh mesti pikirkan senjatanya ini. Titik. Satu hal aku hendak beritahukan, tetapi kau jangan kaget dan takut. Mulai kemarin terus sampai hari ini, saban-saban aku lihat ada orang yang sikapnya mencurigai, yang seperti ada bayangi aku. Tanda petik. Mendengar itu, wajahnya Siang Mo'ai menjadi pucat. Sudah aku bilang, jangan kau kaget, taipo. Tambahkan. Selama kita ada di sini, pekan holia tak akan merasa tetap hatinya. Sebab kita adalah orang satu-satunya, yang ketahui rahasianya. Mungkin ia berdaya akan singkirkan kita. Maka aku anggap, tempat ini tidak aman untuk kau tinggal sendirian, kau harus cari lain pondokan. Selama ini dua hari, sikap kita adalah menjaga saja dahulu, jangan menyerang. Bukankah pek patah ada bilang, sebelum pergi perang, kita mesti pelajari pembelaan dahulu. Kita tunggu sampai lewat beberapa hari lagi, selama itu mungkin pihak kantor pun sudah mulai peroleh rahasia mereka. Dan mungkin itu waktu pembantu kita pun telah sampai. Waktu itu barulah kita gerebek pekgan holia, supaya ia tak dapat kesempatan kendati pun buat kabur saja. Tanda petik. Tai Po bicara secara menarik, hingga Siang Moai menyetujuinya, berdua mereka sudah lantas pindah secara diam-diam. Pendokan yang baru ini ada sebuah kamar dari satu rumah penginapan di Siang Tau Tiau Hotong. Kamar itu ada punya dua lapis pintu yang kuat, perabotannya ada sebuah kursi serta dua buah bangku. Tidak lama Cuan rumah datang masuk ke dalam kamar. Cuan datang dari mana ia tanya, seraya memberi. Harmat. Kita datang dari Hang Ciu, jawab Tai Po, yang gunakan lidah Kang Lam. Kapan sebentar kemudian Cuan rumah berlalu, Tai Po kata pada Si Nona. Bagus kau tidak campur bicara. Kita akan berdiam di sini untuk beberapa hari saja, jangankan manusia, setan pun tak akan dapat tahu. Selama ini, aku mau lihat, bagaimana sepak terjangnya si Raseh. Tanda petik. Siang Moai tidak puas dengan sikapnya Tai Po itu. Kenapa kau ketakutan sampai begini rupa ia tanya. Kalau kau sendiri turut mengumpat di sini, keterangan apa yang kau akan dapat? Jangan kau anggap aku tak punya guna. Walau ayah telah menutup mata, aku sendiri tentu akan bisa bekuk penjahat itu. Tai Po ulap-ulapkan tangannya. Mengertikah kau pepatah yang membilang, kalau kita kenal memusuh, seratus kali berperang kita akan seratus kali menang. Ia kata, apabila kau dengan sendirian pergi menangkap penjahat, tak akan tertangkap bahkankah sendiri mungkin dapat bahaya. Dengan sebenar-benarnya aku tak takut terhadap peganholia tetapi aku ngeri terhadap muridnya dan pedangnya yang tajam luar biasa. Lihat saja, ia bisa lari di depan kita dengan kita tak mampu melihat padanya. Tanda petik. Siang Moai angkat kepalanya menghajar meja, di atas mana justru ada terletak gemringnya, hingga suaranya jadi nyaring berisik, ia nampaknya gusar sekali. Aku lihat ia kata. Aku lihat kau telah terlalu kena dipengaruhi oleh bangsat itu. Baiklah, kalau begitu, kau jangan campur urusanku ini. Kembali taipo ulap-ulapkan tangannya. Ia tak mendongkol yang orang perlakukan ia demikian rupa. Kau dengarlah dahulu perkataanku, ia membujuk pula. Dalam beberapa hari ini, di waktu siang aku yang pergi akan menyelepi kabar, kau sendiri boleh berdiam di dalam kamar, jangan keluar-keluar. Kau ada seorang perempuan dan sendirian saja, pun pernah menjual silat, maka hampir sesuatu orang ada kenal kau. Tanda petik. Nona coak kerutkan alisnya, ia dam saja. Ia rupanya anggap yang orang silau itu ada benarnya. Taipo bisa badai hati orang, maka ia terus memujuk dan menghibur. Antara hari ia turut mendekam di dalam kamar, kecuali di waktu perlu bersantap atau ke belakang. Kau telah ajak aku senunyikan diri di sini, kata siang Moai sesudah malam. Dengan begini kau pun sia-sia tempomu. Mustahil kau tidak akan pulang ke istana buat berikan pelajaran pada murid-muridmu. Taipo bersenyum. Kerjaan di istana tidak ada ia menyaut. Aku bekerja sebagai guru silat melainkan nama saja. Sebenarnya Pua Olekia berlaku baik padaku dengan berikan aku gaji dan makan, sedangkan gawaku tak ada. Sejak aku bekerja, belum pernah sekali juga aku memberikan pelajaran silat. Kalau toh aku berlatih sendirian, tak ada seorang lain yang perhatikan aku. Tanda petik. Siang Moai diam. Sehabisnya dahar, api lantas dinyalakan, karena cuaca mulai gelap. Tidak lama kemudian, Laut Taipo jumput sepasang goloknya, tapi, dengan pintu hanya dirapatkan, ia duduk depan-berdepan dengan si nona si coa. Mereka lantas bicara tentang lain-lain urusan, terutama hal peristiwa-peristiwa di kalangan Kangong, hanya perlahan-lahan. Mereka sampai pada halnya diri mereka sendiri. Sekarang mereka berbicara dengan perlahan sekali. Beberapa kali si nona susut air matanya, karena kedukaannya tetapipun beberapa kali ia bersenyum. Selama bicara, perhatiannya Taipo juga tertarik oleh pintu, asal ia dengar suara orang minta kamar, ia lantas berbangkit dan keluar akan berdiri di belakang api untuk perhatian orang yang minta kamar itu. Sikapnya hati-hati ini, mau atau tidak, ada menggoncangkan sedikit keberaniannya siang mo'ai. Begitu sudah lewat jam 2, Taipo kata pada kawannya, kita mesti siap. Kau berdiam tetap di dalam, aku nanti pasang metu di luar. Asal tidak ada terjadi apa-apa yang mencurigai, sudah terang musuh tak perhatikan kita lebih jauh, tetapi apabila sebaliknya, terpaksa kita mesti pindah pula. Kau ngantuk atau tidak? Nona coa geleng kepala. Tidak, ia menjawab. Aku anggap ada terlebih baik buat kau yang berdiam di dalam dan aku di luar. Aku lihat bahwa buat ilmu kepandayan jalan malam, aku ada terlebih tinggi daripadamu. Taipo pikirkan itu usul. Baiklah ia jawab kemudian. Tapi kau ada bawa piau, kau mesti hati-hati di waktu menggunai itu. Kau jangan khawatir, si Nona menyaut. Taipo tertawa. Kemudian dengan pisau belati ia congkel jendela, untuk dipentang, setelah itu, ia tutup pula. Ia pun kunci pintu, yang ia palang dan ganjal dengan kursi dan bangku. Apakah maksudnya Taipo tanya siang muai, yang tertawa, tangannya sambil menepuk pundak. Kau kunci pintu kuat-kuat tetapi jendela dibikin gampang terbuka. Apakahkah sangka penjahat melainkan bisa masuk dari pintu dan tidak dari jendela? Jendela kamar-kamar di sini jarang dibuka, Taipo menyahut dengan perlahan. Umpama kata ada penjahat datang, paling dahulu ia tentu bongkar pintu yang akan bersuara, meski bagaimana perlahan pun dibukanya. Maka itu waktu, selagi ia bongkar pintu, aku membarangkan buka jendela dan loncat keluar akan hajar padanya. Siang muai bersenyum buat itu pikiran panjang. Tidak usah kau gunakan golokmu, dengan piau aku yang akan beri hajaran ia memberitahu. Nona Choa juga bicara dengan perlahan. Tadinya dari dalam lain-lain kamar di rumah penginapan itu masih terdengar orang bicara, pun ada yang nyanyi, tetapi dengan lewatnya seng waktu, sekarang segala apa ada sunyi. Apa yang terdengar tegas adalah suara angin di luar. Jauh suaranya, ada terdengar tiga kali penandaan dari si tukang randa. Taipo dan Siang muai siap dengan senjata mereka masing-masing, Ito Lian Choa telah padamkan api, hingga kamar menjadi gelap. Mereka berdiam bagaikan menahan napas. Agaknya kau bercuriga tak keruan. Akhir-akhirnya si Nona berbisik. Mustahil akan ada penjahat datang kemari? Bila penjahat tidak datang, itulah lebih bagus lagi, Taipo menyahut, dengan perlahan. Tetapi, andai kata ia datang. Tanda petik. Ito Lian Choa berhenti dengan tiba-tiba karena di atas genteng terdengar suara genteng berbunyi. Sambil tolak tubuhnya Siang muai, ia menghampirkan jendela. Di situ ia mendekam di atas pembaringan tanah. Siang muai pun menulat di sisinya kausu itu dengan sebelah tangan menyeka golok, sebelah yang lain merabat piau. Di atas, suara jadi terlebih nyata atau berisik. Nona Choa hendak pentang jendela, tetapi Taipo mencegah dan berbisik katanya, jangan kesusu. Aku sanksikan ada kerjaannya penjahat. Kalau benar, ia ada penjahat tolol. Hampir berbareng dengan itu, terdengar suara ngeong-ngeong. Kucing. Kucing yang menyebalkan. Siang muai mengerut tuh. Taipo diam saja, tetapi ia terus pasang kuping, sampai suara berisik sirap, sebab dua kucing, yang berkelahi atau bercanda itu sudah lari entah kemana. Kembali suara angin adalah yang terdengar, yang mendampar-dampar kertas jendela. Kasihlah aku keluar, kata Siang muai kemudian. Baru saja Nona ini hendak pentang jendela atau di kamar tetangga ia dengar jeritan hebat, hingga ia, begitu pun lau Taipo, menjadi kaget sekali. Kemudian terdengar suara lain, Jieko, Jieko bangun. Kau kenapa, eh? Jeritan itu tidak terdengar lagi, hanya apa yang kedengaran, aku mimpi telah kecemplung dalam sumur. Titik. Tanda petik. Kemudian lantas terdengar suara tertawa dari mereka itu. Menyebalkan. Nona Chua menggerut tuh. Sebab ini, ia gagal untuk keluar. Ia menyender di tembok dan menguap. Taipo terus mendekam sambil pegangi goloknya, sampai ia dengar suara menggeros dalam di kamar tetangga. Jangan tidur, kata Taipo yang masih terus mendekam dengan golok di tangan, ia tolak-tolak tubuhnya si Nona. Aku mau keluar. Tanda petik. Ia buka jendela dengan perlahan-lahan sambil putar goloknya. Ia loncat keluar akan terus loncat naik ke atas genteng. Ia telah disampok angin yang keras yang ia tak pedulikan. Dari atas genteng, ia memandang ke sekitarnya. Di empat penjuru semua ada gelap. Bintang-bintang jarang, pun rembulan ada guram. Di bawah, sedikit pun tak ada cahaya terang, api di semua kamar telah padam. Ia mesti berdiri sekian lama, sampai hatinya menjadi tawar. Aku terlalu bercuriga sendirian. Pikir ia akhirnya. Ini hari kita pindah dengan diam-diam, siapakah yang dapat ketahui? Selagi ia berpikir begitu, tiba-tiba ia lihat satu bayangan loncat naik, maka ia lantas mundur setindak, goloknya dipakai membabat. Aku demikian satu suara yang halus. Kau kata Itolian Hoa. Kau baik tetap berdiam di dalam, aku akan menunggu di luar. Sebentar kita nanti tukar giliran. Tanda petik. Sudah cukup kata Siang Muai, yang ada sedikit menjengkol. Buat apa kau berdiam di sini menjadi korbannya angin? Sudah tengah malam kau masih belum mau tidur, kau repoti diri tak keruan. Dari mana datangnya orang jahat? Lihat, sekalipun bayangannya, tak ada. Kau jangan sibuki aku, ia kata, dengan bandel. Pergilah masuk ke dalam kamar, aku akan berdiam terus di sini, sebentar saja. Tanda petik. Justru itu, di luar sangkaan Nona Choa tolak tubuhnya Taipo, karena mana dengan bersuara, Taipo lantas roboh, sedang Nona itu terus susul ia, akan terus ajak ia masuk ke dalam kamarnya. Itu waktu di kamar sebelah ada suara berdehem atau batuk-batuk. Si Nona tertawa, hingga ia mesti cegah itu dengan tutupi mulutnya, sedang Taipo mengurut-urut kakinya berbareng dengan mana ia berseru menyatakan kagetnya, ada maling. Ia segera kasih nyala lampu. Siang Moai tak bisa cegah lagi suara tertawanya. Selagi Nona ini tertawa, adalah Taipo yang menjerit bahna terperanjat. Sebab berbareng sama nyalanya lampu, di atas meja ia lihat sehelai surat. Dengan tangan rada gemetaran, Taipo jumput surat itu. Siang Moai pun dari belakang bahunya itu Olyan Hoa turut melihat dan bakal surat itu. Dengan huruf-huruf yang rapi, Taipo membaca, kemarin aku ada kirim sejumlah uang, tentunya itu. Sudah dapat kau terimanya. Itu adalah uang untuk kau. Berdua pakai dalam perjalananmu. Aku minta kau berdua lekas tinggalkan kota raja, supaya dengan begitu kau bisa terluput dari ancaman maut. Taipo berdiri tertegun, tetapi Siang Moai segera bawa goloknya dan lompat keluar jendela. Taipo tak tetap hatinya, malah ia sibuk. Begitu, dengan bawa goloknya, ia pun terus lompat keluar, akan susul si hitam manis itu. Ketika ia sampai di atas genteng ia tak lihat Siang Moai, di seputarnya. Siang Moai, ia memanggil. Siang Moai, hayo pulang. Panggilan itu tidak mendapat jawaban, maka itu Lian Hoa jadi sibuk. Ia pun sibuk karena ia tak berani tinggalkan kamarnya. Maka akhirnya, dengan terpaksa, ia lompat turun, dengan hati-hati ia hampirkan jendela. Dengan golok, ia congkel jendela, yang tertutup, apabila ia sudah dapat kenyataan kamar itu kosong, ia baru lompat masuk ke dalam. Di dalam kamarnya, setelah mencari-cari, ia tidak dapatkan benda apa juga, yang mencuriganya. Tidak terlalu lama, ada suara di daun jendela. Cepat Taipo putar tubuhnya seraya ia siapkan goloknya. Tapi yang masuk adalah Siang Moai. Kemana kau pergi? Ia tanya dengan perlahan. Aku memburu sampai di jalan besar sahut nona itu, dengan muka merah. Apakah yang kau lihat? Tanya pemuda itu, yang terperanjat. Aku lihat dua pengemis mendekam di depan sebuah toko, sahut si nona. Apakah kau tidak tanya mereka itu? Dengan ancaman golok, aku tegur mereka. Mereka bungkam. Hatinya Taipo menjadi lega. Cukup, ia kata. Sekarang apa juga kita boleh tunda sampai besok. Kita anggap saja bahwa penjahat itu ada lihai. Tanda petik. Coal Siang Moai tidak kata apa-apa, ia jumput kertas tadi, akan dibaca pula, sesudah itu, ia angkat kepalanya, akan awasi kawannya. Wang yang kemarin, yang kedapatan di bantalku, jadi ada antaranya itu orang ia tanya. Mukanya Taipo menjadi merah, tetapi ia menjawab dengan cepat. Benar demikian jawabannya. Begitu aku dengar kau bilang hal luang, aku sudah lantas menduga pada itu orang, tetapi aku tak ingin bikin kau kaget, maka aku bilang saja aku main-main dengan kau. Coba pikir, jikalau tidak ada hal yang itu, apa perlunya aku bikin penjagaan secara begini hati-hati. Sekarang kau tentu telah mengerti, bukan? Menurut aku, maksudnya itu orang ada baik. Ia telah berikan kita wang, iya nasah hati kita untuk kita berlalu dari kota raja ini. Sudah terang ia ingin agar rahasianya tidak pecah. Cuma, tanda petik. Biar bagaimana, aku tak mengerti kata si Nona dengan suara tetap. Aku tak mau berhenti kecuali aku telah balaskan sakit hatinya ayahku. Perlahan sedikit Taipo mengingati, seraya goyangi tangan. Kemudian ia berbisik di kupingnya si Nona, kau jangan terburu napsu. Besok aku tentu akan peroleh daya. Tak peduli bagaimana mereka licik aku pasti berhasil akan. Titik. Tanda petik. Dengan tak lanjuti ucapannya, Taipo jatuhkan diri di atas kursi. Api pun dia padamkan. Siang Moai turut berduduk diam. Maka itu, sampai besoknya pagi, mereka tidak tidur pula. Selanjutnya malam itu tidak terjadi suatu apa lagi. Tapi Siang Moai telah sangat berduka dan ia mesti begadang, ia merasa lelah, maka ia terus rebahkan diri dengan kerobongi diri. Taipo coba empos semangatnya, setelah cuci muka dan rapikan pakaian, ia bertindak keluar. Begitu ia sampai di depan pintu, ia lihat satu bocah pengemis dengan rambut yang panjang, yang tubuhnya ketutupan kain kasar, tangannya memegang tempat nasi yang butut. Ketika Taipo keluar dari geng dan menjurus ke utara, bocah itu ikutinya. Diam-diam, Taipo tertawa dalam hatinya. Tidak lama Taipo sampai di Cian Mui, dari sini dengan ikuti tembok, ia menjurus ke barat. Ia belum jalan jauh ketika ia menoleh ke belakang, akan dapatkan si pengemis terus membuntut ia, jauhnya tiga atau empat puluh tindak. Ia gendong tangan, ia jalan terus, matanya memandang langit dengan matahari pagi. Kemudian ia mengkol ke timur, dengan begitu ia jadi balik ke jurusan dari mana ia datang. Si pengemis lantas numperah di kaki tembok sambil hadapi matahari. Kapan Taipo telah datang dekat bocah itu, dengan mengisi adupak bocah itu sehingga menjerit kesakitan, tubuhnya rubuh terguling. Meski demikian, dengan maju terus, Ito Lian Hoa terus injak dadanya. Binatang cilik ia membentak. Kera bagaimana kau berani menjadi metu-meta penjahat akan intip aku? Kenapa kau kuntit aku? Hayo bangun, ikut padaku, aku mesti gusur kau ke hadapan pembesar negeri. Lo ya, aku tidak kuntit kau. Bocah itu menyangkal. Aku hendak menjemur diri di kaki tembok ini. Tanda petik. Taipo gaplok orang dua kali. Hayo mengaku ia mengancam. Jikalau kau bicara benar, lauktaya barangkali bisa kasih hampun, jikalau tidak, kau boleh lihat. Ia lantas perlihatkan pisau belatinya, yang ia tancap dikas kakinya. Lekas mengaku ia membentak pula, matanya mendelik bengis. Kau tahu, matanya lauktaya tidak kelilipan. Bilang, penjahat mana sudah kasih perintah padamu untuk intip aku? Lekas bilang, kau diupahkan apa maka kau mau turut perintah itu? Lekas. Pengemis itu bergemetaran. Taya, bukannya aku niat kuntit kau. Ia menyaut. Adalah Tiang Ciong Siaw Jie yang perintah kita intip kau. Titik. Tanda petik. Siapa itu Tiang Ciong Siaw Jie taipo desak? Ia adalah pemimpin kita. Ia yang perintah kita berdelapan intip dan kuntit kau. Kita dimestikan ketahui di mana kau tinggal dan apa yang kau kerjakan dalam seantro hari, malamnya kita mesti berikan laporan lengkap. Dalam satu hari kita diberikan upah 200 Cie. Di antara kita, siapa tidak mau dengar perintahnya ketua itu, atau kita berikan keterangan ngaco belo, lantas kita dipukuli. Taipo mau percaya itu keterangan, karena pengemis-pengemis di kota raja memang punya kepala dan titahnya si kepala tak ada pengemis yang berani bantah. Rupanya, Petgan Hulie telah gunakan kepala pengemis itu sebagai pusat pengintai. Oleh karena ini, ia jadi sangat mendengkol. Sekarang Tiang Ciong Siaw Jie itu berdiam di mana ia tanya. Hayo antar aku pada ketuamu itu. Ia tinggal di Kui Kei Sietong, rumah abu kaum keluarga koci, jawab si pengemis cilik. Aku tidak berani antar kau kesana, Taiya. Satu kali aku antar kau, lantas ia bakal inginkan jiwaku. Tanda petik. Habis kata begitu, pengemis itu menangis, ia berlutut, akan minta dikasih ampun dan dikasihani. Mau atau tidak, Taipo jadi tak tega hati. Di mana adanya rumah abu itu ia tanya. Di dalam houmui, itu pengemis memberi tahu. Di sana ada berdiam banyak tukang minta-minta. Tiang Ciong Siaw Jie sendiri tidak turut mengemis, kalau ia toh mau dahar, ia pilih orang punya yang enak-enak, untuk ia makan. Ia mempunyai banyak uang, semua tak ada yang berani tak dengar perkataannya. Sebentar lagi ia tentu pergi ke Lam Sia. Tanda petik. Bagaimana romannya ketuamu itu? Ia berbatok kepala kecil, begitu pun batang lehernya, hingga ia mirip dengan ular manjangan. Ini pun sebabnya kenapa ia dapat nama Tiang Ciong itu. Tapi ia ada kuat, siapa saja tidak sanggup kalahkan ia. Tanda petik. Taipo masih saja mendengkol. Kau memberi tahu padanya, ia mesti sedikit hati-hati berhadapan dengan lauk tayak. Ia kata dengan sengit. Nanti datang waktunya yang aku akan cekuk ia, dan hajar padanya sampai setengah mampus. Kau juga mesti memberi tahu kawan-kawan mulainya, siapa saja yang masih berani intip dan kuntit aku, itu artinya ia sudah tak sayang jiwanya. Lagi-lagi ia dupak pula itu pengemi, selalu ia bertindak pergi, akan kembali ke hotelnya. Hayo siap, mari kita pindah, ia kata pada siang mo'ai. Nona co'a baru saja bangun tidur, ia sedang duduk menghadapi kaca muka akan rapikan rambutnya untuk dijadikan kuncir. Aku tak mau pindah, ia kata ada mendengkol. Aku adalah orang yang mesti cari penjahat, dengan meninggalnya ayahku, akulah yang mesti jadi wakilnya, buat meneruskan tugasnya sebagai hamba polisi dari Hwa Beleng. Buat tangkap penjahat masih belum berhasil, kenapa justru kita yang mesti main sembunyi-sembunyian? Apa nanti orang bilang apabila orang ketahui tentang sikap kita ini? Bukankah orang bakal tertawakan kita? Jikalau kau takut, kau boleh pergi, sebab yang akan dapat malu adalah Ito Lian Hoa sendiri, aku si orang si co'a tak akan terbawa-bawa. Hektometer, kau jangan kira aku si orang si lau penakut kata Taipo. Jikalau aku takut, apakah kau kira aku tidak bisa angkat kaki dari pak hia ini? Tapi aku berpendirian lain, seorang yang cerdik tak mau cari malu sendiri. Penjahat, kepandaian jalan malamnya ada demikian tinggi, sembarang waktu ia bisa ambil batok kepala kita, maka jikalau kita binasa dengan tak berdaya, apa itu tidak kecewa? Apakah kita bisa tak penasaran? Dayaku sekarang adalah di satu pihak kita sembunyikan diri, supaya ia tidak bisa cari kita, di lain pihak, kita cari dan kumpul bukti-bukti untuk kita bisa bekuk padanya. Asal aku peroleh satu saja bukti, aku akan lantas menghadap Giyok Ceng Tong supaya Ceng Tong bikin bersih rumah sendiri. Siang Moai bersenyum secara tawar. Kera bagaimana bukti bisa didapatkan dengan gampang ia kata. Kalau bukti tak didapatkan, sampai seumur hidupmu, apa juga sampai seumur hidupmu, kau tak mau turun tangan akan bekuk si penjahat? Aku lihat, jikalau orang bekerja lambat secara kau ini, ada seratus penjahat, seratus-seratusnya juga bakal keburu-kabur. Mukanya Taipo menjadi merah, ia banting-banting kakinya. Jangan kau bilang begitu, ia kata. Dalam tempo tiga hari, aku nanti bekuk penjahat itu. Andai kata aku gagal dalam tempo tiga hari, selanjutnya aku tak mau ketemu lagi sama kau. Tanda petik. Sembari kepang rambutnya, Siang Moai buka lebar matanya mengawasi itu sahabat. Ya, itu Lian Hoa memangnya pintar, ia bilang. Jikalau kau tak mampu cekuk penjahat, kau bisa angkat kaki. Apa yang ditakuti oleh kau akan kabur menyingkir? Di lain tempat juga kau bisa hidup, untuk mengebul pula. Di mana-mana, kau bisa cari sesuap nasimu. Hanya tinggal aku, yang lacur. Kau bisa tinggalkan aku dan habis perkara. Tanda petik. Taipo tertawa akan dengar ucapan itu, tetapi akhirnya, ia menghela nafas. Kau tidak tahu, ia kata kemudian. Aku pikir ini hari juga aku bisa ringkus itu penjahat. Barusan saja aku telah bekuk satu pengemis, aku telah korek keterangan dari mulutnya tentang siapa yang sudah perintah mereka intip dan kuntit kita. Aku pikir, setelah peroleh keterangan lengkap, aku hendak bikin laporan, supaya penangkapan bisa dilakukan. Pemimpin pengemis itu ada Tiang Cheong. Siya Ujiye, aku duga ia kebanyakan ada muridnya Pek Gan Holie. Muridnya Pek Gan Holie bertunggang kuda dan punya banyak uang, mustahiliya ada satu pengemis yang mauai utarakan kesangsiannya. Siapa bisa bilang kata Taipo, sambil geleng kepala. Kota Pak Hia ini adalah kota tempatnya naga melingkar dan hari mau mendekam. Lihatlah kau sendiri. Bukankah Coa Siang Moai telah menyamar sebagai si nona tukang dangsu, untuk selidiki perkara? Apakah lain orang tak bisa menjadi pengemis, untuk bisa mencuri? Maka hari ini aku mesti cekuk Tiang Cheong Siang Wajie. Aku mesti berlaku hati-hati, sebab percuma aku bekuk si pengemis Ji kalau tidak berbareng bisa menawan Pek Gan Holie sendiri. Pek Gan Holie lihai, ada baik Ji kalau dia kaget dan kabur, tetapi celaka andai kata ia justru kehendaki jiwa kita. Ia sudah tahu yang kita berdiam di sini, dari itu, untuk ia turun tangan, apakah itu tak gampang sekali? Siang Moai tercengang, ia dapat dikasih mengerti. Habis, sebentar kita berdiam di mana ia tanya. Akhirnya, apakah kau telah dapatkan tempat yang aman? Pertama-tama aku hendak ajak kau pergi ke Puele Kau, Sahut Taipo. Di sana ada banyak orang, sedang selama beberapa malam ini, penjagaan pun telah diperkuat. Dengan kita berdiam di sana, meskipun penjahat mendapat tahu, tak nanti ia berani satroni kita. Tanda petik. Apakah orang bisa terima kita? Aku, aku maksudkan. Tanda petik. Mengapa tidak? Kita toh bukannya hendak ambil kamar. Besar atau pertengahan. Kita hanya berdiam di kamar yang kecil di dekat istal, untuk satu atau dua hari saja. Asal perkara sudah dapat dibikin terang, kita nanti pindah ke lain rumah. Apa anggapan orang nanti tentang diriku? Si nonat tanya. Sudah dua tiga hari kau tak pulang ke Pua Olek kau, sekarang kau balik dengan ajak seorang perempuan, apakah tidak akan ada orang yang mengatakan apa-apa? Ada orang-orang yang usilan, kau tahu. Taipo tertawa. Usilan apa ia bilang? Apakah orang larang aku menikah? Mukanya siang mo'ai menjadi merah, ia cubit pemuda itu. Sampai sebegitu jauh kita telah tinggal bersama-sama, Taipo bilang. Benar kita belum menikah, tetapi di matanya lain orang, perbedaan sukar dijelaskan. Sekarang selagi kuncirmu belum merampung, baiklah kau ubah itu menjadi konde dan kau pakai pakaianmu yang lebih mentereng. Kita akan menikah untuk bekerja sama-sama, guna balaskan sakit hati ayahmu. Asal kita bisa bekuk pegang holie, untuk wujudkan pembalasan, aku percaya ayahmu bakal meram di dunia baka. Sampai waktu itu, untuk kau, berkabung atau tidak, ada urusan kecil. Tanda petik. Mendengar itu, air mukanya siang mo'ai menjadi guram. Tapi usulnya Taipo benar dan ia setujui itu, maka dengan tidak kata apa-apa, ia menurut. Begitulah ia lantas mulai berkonde. Taipo lantas pergi keluar, akan cari kereta, ketika tidak lama berselang ia kembali, Nona Choa sudah selesai menyisir, dan rambutnya dikondekan menjadi dua. Coba kau keluar sebentar, kata si Nona. Taipo menurut, karena ia tahu Nona itu hendak tukar pakaian. Ia menunggu sampai ia dipanggil masuk, maka sesampainya di dalam, ia dapat kenyataan siang mo'ai sudah dendan rapi, bajunya sutera abu-abu dan tersulam bunga dan pipinya dipulas dengan Yan Chie, hingga Nona ini jadi menarik hati, mirip dengan Nona pengantin. Taipo tak dapat tahan akan tidak bersenyum dan tertawa, hingga Nona itu tunduk, karena ia likat sendirinya. Lantas juga Taipo benahkan pauho, ke dalam mana ia masukkan sepasang golok, gemereng dan tambang. Ia teriaki jongos, akan bikin perhitungan persuaan, kemudian dengan dibantui oleh si jongos, ia mengangkut keluar. Siang mo'ai ikuti pemuda itu, sampai di luar, ia mendahului naik kereta keledai. Taipo adalah yang perintah tenda diturunkan. Ke utara, ia kata pada kusir, setelah mana, sesudah roda-roda menggelinding, ia bertindak di belakang kereta itu. Baru saja kereta keluar dari gang, dua pengemis kelihatan di ujung jalanan, tapi melihat Taipo, mereka segera lari kabur, ke timur. Kereta jalan terus, sampai di Cianmui. Di sini kembali tertampak satu pengemis cilik, yang menguntit. Maka dengan berpura-pura betulkan sepatunya, Taipo berhenti dan jongkok, tapi tangannya bukan membetulkan sepatunya, hanya ia jemput batu, kemudian ia jalan pula perlahan-lahan. Ia tunggu sampai si pengemis sudah datang lebih dekat, tiba-tiba ia putar tubuhnya dan ayun tangannya. Ia timpuk kepalanya si pengemis sampai menjerit dan kabur. Kurang ajar, menggerutu kausu ini, yang lanjutkan perjalanannya. Ia ikuti kereta dengan pasang metel, tajam ke kiri dan kanan, sering-sering ia menoleh ke belakang. Sebentar kemudian keretanya siang Moai telah sampai di jalan besar di Anteng Mui, di situ ada dua orang tukang luntang lantung, yang sedang berdiri menganggur, kapan mereka lihat Taipo, mereka lantas mengujuk hormat. Mereka manggut sambil menjura. Saudara-saudara, tolong kau carikan Toh Taweng, Taipo kata pada mereka itu. Lekas sedikit. Minta ia susul aku di Pueleku. Dua orang terima perintah itu dan berlalu. Taipo terus iringi keretanya, sampai ke Pueleku. Ia berhenti di depan istana, dan bayar sewa kereta. Sesudah siang Moai turun, ia sembat buntalan, buat terus dibawa masuk, sedang si nona ngintil di belakangnya. Ia menuju langsung ke pekarangan istal. Beberapa bujang yang lihat kau su ini pulang dengan satu nona manis, datang menghampirkan untuk melihat. Taipo tidak ladani mereka, ia jalan terus dengan tampang muka berseri-seri. Ia ajak si nona masuk ke kamarnya di mana itu waktu justru berada Li Tiang Siu, yang sedang baka buku sambil rebahan. Melihat sahabatnya datang dengan satu nona manis, Tiang Siu terperanjat hingga lekas-lekas ia merayap bangun dan turun, pakai sepatunya. Taipo itu waktu pun undang bujang-bujang yang ikuti. Ia, nah, ini ialah Nsoumu, ia kata pada mereka seraya. Tunjuk siang Moai, pada siapa sebaliknya ia perkenalkan mereka itu. Kemudian pada Tiang Siu ia kata, aku tidak bisa omong banyak padamu tetapi minta mulai hari ini kau suka mengalah dan pindah ke lain tempat. Kamar ini aku hendak jadikan kamar pengantin kami. Tiang Siu melongo. Habis aku pindah ke mana ia tanya. Mendengar pertanyaan itu, semua kawan pada tertawa. Siang Moai tunduk saja dengan muka merah, toh ia turut tertawa. Dengan mendadak kau ajak keluargamu pindah kemari, sebenarnya ini tak mungkin, kata salah satu kawan. Di dalam istana ini tidak pernah ada itu aturan. Sekarang baik kau cari teklok, untuk berdamai dahulu sama Ianya. Nanti saja, Taipo jawab. Beberapa hari ini aku sangat repot dan lelah, aku sibuk urus pernikahan sampai aku tak dapat kesempatan mencari rumah tinggal, hingga terpaksa aku ajak istriku ini datang kemari. Umpama teklok tak izinkan kami tinggal di sini, ia mesti carikan rumah untuk kami. Hawa udara begini dingin dan sekarang bakal lekas sampai di akhir tahun, mustahil kami berdua mesti berdiam di udara terbuka. Kau benar juga, kata itu kawan. Kemudian orang tanya hal pertempuran di Tawesia dan tentang kebinasaannya Choa Pantau. Mereka itu sudah ketahui tentang Taipo repot dengan halnya Choa Pantau dan mereka menduga, nyonya Taipo ini adalah nona tukang dangsu itu. Selagi mereka bicara, teklok datang. Lau suhu, selama dua hari ini, kau pergi kemana saja, kata teklok. Pua lekia panggil kau, ada urusan yang hendak dibicarakan. Taipo menurut, ia ambil tungshanya, selelah pakai itu, ia ikut teklok pergi kepada Tiat Siau Pua lek. Ia merasa girang karena panggilan ini, ia merasa dapat kehormatan, sebab sejak tahun yang sudah ia bekerja sebagai guru silat, belum pernah tuan rumah panggil ia secara langsung. Maka dengan bersemangat ia ikuti teklok. Mereka telah lewatkan empat ruangan dalam, yang berupa pekarangan, kemudian mereka masuk ke dalam sebuah kamar di gedung sebelah utara, di situ Tiat Siau Pua lek sudah menantikan, dengan pakaian biasa, dengan tangan menyekal Cuihaun. Pangeran ini baru pulang dari istana raja. Ia duduk di atas kursi Hak Suiei dengan sikap tenang dan sabar. Taipo unjuk hormatnya pada orang bangsawan itu. Di mana sembunyinya si penjahat Pua lek tanya. Apakah sudah berhasil dengan penyelidikanmu? Sambil geleng kepala, Taipo jawab bahwa ia belum berhasil. Kalau begitu, mengapa kau dapat menyatakan penjahat itu berdiam di suatu gedung besar? Pua lek tegaskan. Sebab Coa pantau dan gadisnya telah lihat penjahat itu duduk atas sebuah kereta besar, Romanya sebagai budak saja, Taipo menyaut. Di dalam kereta itu duduk keluarga dari orang berpangkat. Coa pantau hendak susul kereta itu tetapi ia tak dapat menyandat. Tanda petik. Di mana kau dapat lihatnya kereta itu? Di kowelau, sahut Taipo dengan cepat. Pua leknya nampaknya tertegun, tetapi ia segera tertawa. Apa mungkin penjahat itu sembunyi di sini? Ia tanya. Taipo goyang-goyang kepalanya dengan cepat. Semua pegawai di sini orang-orang terang, ia kata. Penjahat tidak nanti berani bercampur baur di sini. Kemudian ia nyatakan bahwa ia hendak mohon suatu apa. Apakah itu tanya si Yau Pua lek? Halnya gadis dari Coa pantau, yang jadi hidup yatim piatu, sahut Taipo, dengan keterangannya, karena ia sebatang kera, ia telah ikut aku. Aku telah ambil putusan mencari dan bekuk si penjahat. Dengan ini pertama aku hendak dapatkan kembali pedang mustika dan kedua untuk balaskan sakit hati mertuaku lelaki. Aku mohon izin. Tiat Siao Pua lek tertawa mendengar pengutaraan ini. Baiklah, aku berikan kekuasaan untuk kau cari tahu. Perkara itu ia kata. Tapi kau melainkan boleh lakukan penyelidikan, kau tidak perlu turun tangan sendiri. Membekuk penjahat itu. Kalau kau sudah peroleh keterangan, aku nanti sampaikan laporanmu pada Giyok Taijin. Ingat, kau harus hati-hati, jangan kau melaporkan secara sembrono. Jikalau kau menuduh dengan tanpa bukti, pihak tertuduh tentu tak mau mengerti. Apabila itu sampai terjadi, aku tidak mampu tolong padamu. Tanda petik. Tai Pogirang dengan izin itu. Aku tidak akan bekerja secara sembarangan. Ia berikan kepastiannya. Nona Chow telah ikut aku. Kita tak punya tempat tinggal. Maka aku ajak ia kemari. Aku mohon diperkenankan untuk memakai dua kamar untuk beberapa hari saja. Tiap Pua lek tertawa pula. Ia tidak lantas menjawab. Hanya ia menoleh pada teklok. Apakah di rumahmu ada kamar kelebihan? Ia menanya hamba itu. Ada, tetapi semuanya kecil. Teklok jawab. Mendengar itu, Tiap Pua lek baru kata pada taipo. Adalah aturan di dalam istanaku yang melarang orang. Sebawahan menempati kamar beserta anak istrinya. Aturan ini tak dapat dikecualikan sekalipun untuk kau. Pergilah kau pindah ke rumah teklok. Teklok tidak menyatakan keberatan dan taipo terima usul itu, lalu mengaturkan terima kasih. Ia memberi hormat dan undurkan diri. Di kamarnya ia dapatkan siang moai berada sendirian. Beruntung kita mendapat bantuan ia kata pada nona. Itu, sikapnya agung-agungan. Siang moai angkat kepalanya mengawasi. Pua lek telah berikan kekuasaan untuk aku selidiki perkara kita, taipo beritahu. Kewajiban kita adalah mencari tahu sarangnya penjahat dan dapatkan buktinya yang kuat, setelah itu Pua lek yang akan berdaya terus guna bekuk si penjahat itu. Pua lek perintah aku pindah ke rumahnya teklok. Sebagai koan kee, teklok tentu punya rumah luas dan banyak kamarnya, dan ke sana pasti penjahat tak akan berani datang untuk satroni kita. Teklok muncul selagi dua orang itu bicara. Lok ya, terima kasih untuk kebaikanmu kata taipo, dengan girang. Pua lek inginkan itu, tidak apa, teklok jawab. Hanya aku harap, kalau nanti lausuhu berdiam bersama-sama aku, tolong kau bersikap lebih hati-hati sedikit. Tanda petik. Tentang itu Lok ya jangan khawatir, sahut taipo sambil manggut. Kau lihat sendiri istriku ini, bukankah ia lemah lembut? Kalau nanti kita tinggal bersama kau, aku tanggung ia tak nanti nongol dari pintu pekarangan. Teklok manggut. Bagus, bagus, ia kata. Aku sudah perintah orang bersihkan kamar untukmu, kalau sebentar orangku datang, ia akan bantu kau pindah. Dan ini, ia tambahkan, sambil letaki dua potong luang goampo di atas meja, ini hadiah dari Pua lek ya untuk kau. Tentang tanda metode dari aku, aku nanti serahkan belakangan saja. Tidak perlu, Lok ya, terima kasih, kata taipo. Pua lek ya begini baik, aku mesti masuk pula ke dalam untuk haturkan terima kasih, pu. Tanda petik. Jangan, teklok goyangi tangan, aku telah wakilkan kau mengucap terima kasih. Aku mau beritahu padamu, di rumah aku sedia segala macam perabot rumah tangga, semua itu aku dapat pinjamkan padamu, jadi kau tidak perlu beli lagi yang baru. Buat kau cukup asal kau bawa paulokmu. Tanda petik. Taipo tertawa. Terima kasih. Paulok kita pun sederhana. Lantas teklok pamitan dan taipo antar padanya. Seperginya teklok, kacung tukang roskam kuda memberitahu taipo bahwa di luar menunggu tohtaweng. Taipo segera bertindak keluar. Tohtaweng menunggu di pintu pekarangan, tangannya menenteng tiga kurungan burung. Lau ya, kiong hie kata tohtaweng ketika orang samperi ia. Kiong hie apa sahut taipo. Selama dua hari ini aku satrukan penjahat, kepalaku sendiri hampir turut pindah. Lantas taipo tuturkan pengalamannya. Sekarang aku hendak minta bantuanmu, kemudian ia lanjutkan. Biar bagaimana juga, hari ini kau mesti cekuk tiang ciong siau jie untuk dihadapkan padaku. Untuk cekuk tiang ciong siau jie bukan pekerjaan terlalu gampang, tohtaweng kata. Kalau ia sudah dapat dibekuk, kemana aku mesti bawa ia? Sebentar jam tiga lohor aku akan pergi ke saatai hie chuan, sahut taipo, maka kau bawa saja ia ke sana. Tohtaweng manggut, lantas dengan bawa burungnya, ia ngeloyor pergi. Taipo kembali ke kamarnya. Ia tidak usah menunggu lama, atau orangnya teokok datang dengan warta bahwa kamar sudah tersedia. Apakah lau suhu mau pindah sekarang hamba itu tanya? Tempatnya ialah di utara, yang dipanggil loawan taiwan. Baik, kita pindah sekarang taipo menjawab. Ia lantas minta hamba itu bantu ia, ia sendiri bawa petinya siang mo'ai. Mereka tidak naik kereta. Mereka tidak naik kereta.